Halo teman-teman semua, welcome back Relya Channel, kali ini kita mau main game Sakura ya Yuta, Yuta, kenapa Mio? Temenin aku pulang ke rumah yuk, soalnya kakak aku abis beliin aku mainan baru nih Yaudah ayo, tapi kita semua harus pinjemin mainan baru kamu lah Aku juga mau, aku juga mau Yaudah ayo, kita langsung ke rumahku aja Horeh, horeh, kali ini kita main di rumah Mio Iya, hari ini main di rumahku kapan-kapan ke rumah kamu ya Eh Mio, itu kakak kamu kenapa ya? Kakak, kakak, kakak kenapa? Mio, kita bangkrut Mio, kita jadi miskin sekarang Hah, miskin? Maksud kakak apaan? Ayah kita Mio, dia sekarang di penjara karena telah melakukan korupsi Hah, ayahmu telah melakukan korupsi? Berarti kamu anak penjahat dong yang gak atam-atam Iya Yuta, iya Yuta, Mio anak penjahat, Mio anak penjahat, hahaha Hah, kenapa kalian jadi mengecek aku? Emang salah aku apa? Kamu kan anak penjahat juga sekarang kamu jadi miskin Mulai sekarang, kamu gak usah nih jadi temen kita Iya kan, Atom? Atom? Iya Yuta, sekarang Mio jadi miskin, kita gak usah temenan sama dia Kita gak usah temenan sama dia Yaudah yuk, Atom, Atom Mendingan kita pulang aja Kita main game aja Terus kita cari temen yang lebih kaya Ngapain main sama orang miskin, gak level Iya Yuta, iya Yuta Kita harus main sama orang kaya Kita harus main sama orang kaya Yaudah yuk, Atom, Atom Mendingan kita main laptop aja Aku udah download game di laptop baru aku Aku abis dibeliin baru nih sama pepah aku Kami mau minjam Yuta, kami mau minjam Yuta Boleh-boleh aja sih Tapi aku dulu ya Kalian duduk aja dulu Nonton TV dulu Atau ngapain serah kalian Yang penting aku dulu ya Oke Yuta, siap Yuta Wow, mati-mati-mati kamu Mati-mati Wow, enak banget nih Ancai Menang guys Oh, kamu gak mau minggir Yaudah, aku tembak aja nih Wow, releasing Yay, menang Akhirnya Mio sekarang Kita beres-beres dulu ya Mio Nanti kita pindah ke rumah baru Heem, ini beneran kak Ini cuma mimpi kan Mio gak mau hidup susah Mio gak mau jadi orang miskin kak Bapak Yitogi, kamu sini aja ya Iya Mio, ini beneran Mio Soalnya kan bapak kita korupsi Jadinya dia di penjara Dan seluruh harta pendahnya disita Jadi kita terpaksa dipindah Itu dia Mio, rumah kita Hah? Rumah gubuk itu rumah kita Rumahnya cuma kayu-kayu aja kak Iya Mio, soalnya ini uang sisa kakak Ini juga ada kayu, jadi kakak bikin gini aja Yaudah deka, gak apa-apa Yang penting kita gak kehujanan sama gak kepanasan Maaf ya Mio, ini makanan sisa kemarin Tadi kakak bawa untuk makan kamu saja Kakak gak usah, gak apa-apa Makasih ya kak, kalau kakak mau Kita berdua aja, gak apa-apa kok Gak usah Mio, itu buat kamu aja Kakak udah kenyang kok Yaudah deka, kalau gitu Atom, Atom, coba yuk kita lihat Rumah si Mio orang miskin itu Sekarang dia tinggal di mana ya Ayo Yuta, ayo Yuta Aku juga pengen lihat, aku juga pengen lihat Yaudah ayo, kita lihat ya Kira-kira rumahnya kayak apa ya Pasti jelek banget Itu di depan rumahmu apa Yuta? Itu di depan rumahmu apa Yuta? Hah? Itu kan si Mio orang miskin itu Hah? Kasian banget sekarang hidupnya Miskin banget Mana rumahnya cuma pake kayu aja Dizuzun Hah? Kasian amat Ya Yuta, sekarang dia jadi miskin Sekarang dia jadi miskin Iya, iya Eh Mio, ini rumahmu Kasian banget Masa rumah kayak gini Pake kayu Hah? Mana makannya cuma pake telar Telar dadar lagi Makan itu sama burger Biar enak loh Iya Yuta, ini sekarang rumahku Emang kenapa ya Yuta? Oh, jadi miskin banget ya sekarang Atom, Atom Mending kita pergi aja yuk Ngapain main sama orang miskin Gak level Iya Yuta Mio orang miskin Mio orang miskin Gak level Gak level Atom, Atom Aku mau pelesotan Kalian mau ikut gak? Kita ikutin saja Kita ikutin saja Tapi kita tidak merosot Tapi kita tidak merosot Asik sekali Yuta, tunggu kita Tunggu kita Dah lah yuk lah Kita pulang Eh, ngomong-ngomong Kalau si Mio miskin itu hujan Pasti rumahnya kehujanan Semoga hujan sih Ha ha Eh, beneran mendung dong Wow, doa kita terkabung Iya Yuta Aku juga bingung Aku juga bingung Sepertinya ini mah hujan Ini mah hujan Sepertinya kita mau langsung pulang aja Kita mau langsung pulang aja Yaudah Atom Atom Gak apa-apa kok Tapi kan kalian lewat rumah aku kan Iya Yuta Kita lewat rumah kamu Kita lewat rumah kamu Oke deh Eh, Atom Atom Gimana kalau kita ngeliat Mio si miskin lagi ngapain? Ya sekarang kan ini mendung Iya Yuta Iya Yuta Coba kita lihat Coba kita lihat Iya Ini aku juga mau lihat Wow Hah Mio Mio si miskin dari tadi Makan gak habis-habis Kasian banget sih Makan lambat banget Ya biarin dong Emang kenapa Yuta Kan aku pengen irit makannya Yuta Kita pulang dulu ya Kita pulang dulu ya Yaudah hati-hati Coba deh Mau lihat ke belakang Mama Masak apa ya Wow Tumben masak banyak Biasanya Cuma sedikit Hmm Tapi aku gak lapar sih Makan nanti aja deh Pah-pah Jangan lupa ya Besok Aku beliin mainan baru Yang banyak dong Aku kan pengen pamer ke temen-temen aku Mah Mama Lagi apaan mah Diam-diam Aedah Dahlah Mendingan aku ke kamar aja Main game Membosankan sekali hidup aku Uh Kok gak hujan-hujan sih Kan aku pengen lihat si Mio miskin itu Kak Aku tidur dulu ya Kakak duduk aja Gak apa-apa kan Iya Mio Kamu tiduran aja Kakak gak apa-apa kok Kakak duduk aja Duh Mio Kasian banget Tiduran di kayu Kayak gini Kan kalau hujan Pasti kehujanan Apa Aku coba Kerja aja Di rumahnya Yuta Kan orang tua Yuta Baik Yaudah deh Aku coba aja Jadi pembantunya Semoga Diterima Tapi Pasti diterima sih Kan orang tuanya baik Cuman anaknya aja Yang rada nakal Tapi Coba aja deh Semoga Diterima Permisi Assalamualaikum Ada orang Permisi Iya Bentar Waalaikumsalam Siapa sih Mendung-mendung gini Panggil-panggil Eh Kakaknya Mio ya Ada apa Kakaknya Mio Kok mendung-mendung Kesini Eh Bapaknya Yuta Maaf ya Kalau mengganggu Ngomong-ngomong Sekarang rumah saya Sudah di depan rumah Bapak Yuta Hah Itu rumah kamu Yang bener aja Iya Bapaknya Yuta Saya mau kerja disini Bisa gak Ayo masuk Masuk Biar Kamu kerja di rumah saya saja Mumpung rumah saya Belum ada asistennya Ini beneran Saya boleh kerja disini Iya beneran dong Mulai hari ini Kamu kerja ya Kamu ngebuang-buangin sawang Di rumah ini aja Baik nyonya Astaga Ada suara petir Gimana ini Rumahnya bocor Yaudah deh Mendingan Aku meneduh saja Di tempat mobilnya Yuta Semoga gak apa-apa Tapi kakak dimana Kenapa kakak gak ada ya Apa kakak pergi Tapi pergi kemana Yaudah deh Aku meneduh saja disini Daripada baju aku kebasahan Wuhh dingin sekali Nah hujan juga akhirnya Ini dia yang aku tunggu-tunggu Tapi sebelum itu Mendingan aku Hah Kenapa ada kakak Mio Pak kenapa kakaknya Mio Jadi kerja disini Jadi pembantu ya Iya Yuta Sekarang Kakaknya Mio kerja disini Hitung-hitung Bantuin rumah kita lah Biar bersih Oh yaudah deh Mendingan aku makan aja Wow banyak sekali makanan ini Aku mau deh makan yang lobster Kan enak Hmm enak sekali masakan mama Maaf tuan nyonya Saya pulang dulu ya Yaudah hati-hati ya Iya Eh ngomong-ngomong Mio Eh kok Mio gak ada Mio lagi dimana ya Apa Mio lagi meneduh Oh ini dia Mio Mio ngapain kamu disini Eh kakak Mio lagi meneduh Tapi ngapain kakak dirumahnya Yuta Maaf Mio Kakak ngapelang Sekarang kakak tuh kerja dirumah Yuta Udah selesai makan nih aku Mendingan aku liat Mio orang miskin lagi ngapain sekarang Pasti Eh kok gak ada Tapi ngapain ya kalian disini Eh Mio Kakaknya Mio Ngapain kamu disini Sana pulang Nanti tempat mobil aku bau Maaf Mio Yuta kami cuman meneduh Allah meneduh atau enggak Pokoknya kalian harus pulang ke rumah kalian Nanti bagasi aku jadi bau kamu Kamu kan bau banget Sekarang tinggal kakakmu Eh ngapain ya kamu disini Maaf Yuta Tadi aku cuman lagi manggil Mio Aku gak usah didorong Aku juga bisa jalan sendiri Yaudah tinggal jalan sendiri Sabar sabar Eh Mio kamu gak apa-apa kan Gak apa-apa kak Mio gak apa-apa Nah udah ketendang tuh semuanya Salah siapa Pakai di bagasi aku Eh kenapa ya atom sama atom gak kesini Semoga eh Aku baru aja mau berdoa terang Udah beneran terang Gak usah pakai payung deh Aku coba deh Telepon atom sama atom Dijawab gak ya Yuta kami sudah sampai Kami sudah sampai Oke eh gimana Kalau nanti kita lihat Si Mio orang miskin itu Kita omong-omongin aja Tapi nanti Tunggu kakaknya Mio kesini Oke Yuta kami ikut aja Udah gak hujan lagi nih Saatnya aku kerja lagi Di rumahnya Yuta Semoga kali ini Aku kerjanya bersih Biar dapet gaji Yuta Orang tua kamu di rumah gak Aku jangan didorong Aku jangan didorong Eh maaf gak sengaja Gak sopan banget sih Kakaknya Mio ya Masuk aja langsung Baik Tuan Maaf Tuan Sekarang saya kerjanya apa ya Kamu kosokin WC aja Baik Tuan Nah kakaknya Mio udah masuk Ayo atama Tom Kita ngebully Mio Seperti biasa Eh kasihan banget tuh Mio Lagi ngapain ya Eh lagi duduk-duduk aja ya Mio Hah kasihan banget sekarang ya Jadi miskin Eh pasti kamu lapar ya Hah kasihan banget lapar Kamu mau ngapain Yuta kesini Aku cuma pengen liat kamu aja sih Sekalian mau pamer nih Aku udah punya uang banyak banget kan Kamu pasti gak punya hal Kasian banget sih Iya Yuta Aku tuh memang gak punya uang Tapi kamu kan gak boleh ngajakin aku kayak gini Serah aja Ayolah Tom Mendingan kita main di belakang rumah aku Bye bye Mio Nih uang aku banyak banget kan Sampai buat kipasin Kipasin gini Atam sama Atam Juga makan apa Pasti kamu mau ya Enggak kok Yuta Aku gak mau Sepertinya ada suara anak-anak ribut Coba deh aku mau lihat dulu Eh itu kayaknya ada anak cewek yang tinggal di rumah sederhana Kemudian dibully sama temen-temannya Kasian sekali dia sedang berpamer uang Wow Tiga sekali anak itu Semoga anak cewek yang dibully sabar Coba deh nanti setelah temen-temannya pergi Aku mau tanyain Satu permintaannya Kira-kira apa ya Semoga aku bisa Mewujudkan Apa permintaannya Itu Yaudah Aku mau ke langit dulu Bye bye Mio Aku mau pulang dulu ya Ayo Atam Atam Kita mendingan main di belakang rumah Ngapain kita ngurusin anak itu Kan dia udah gak selevel sama kita Iya Yuta Sekarang dia jatuh miskin Haha Kasian sekali Haha Kasian sekali Iya Kasian sekali Ayo Atam Atam Kita duduk Sambil kita menikmati Kamu kan menikmati apa Kalau aku menikmati uang Sejujurnya Kalau kipasan dengan uang Iya Yuta Aku juga sedang menikmati Kamu sangat kaya sekali ya Yuta Nah sepertinya Aku dadang di waktu yang tepat Halo kamu Hah Kamu Malaikat ya Iya Aku Malaikat Jangan takut Aku hanya ingin tahu Apa satu permintaanmu Nanti aku bisa mewujudkan Beneran Malaikat Aku pengen rumah yang layak aja Biar aku gak dibuli Sama Yuta Karena aku miskin sekali Baiklah Jika itu permintaanmu Aku Insya Allah Akan mewujudkan permintaanmu Baik Malaikat Terima kasih Terima kasih Iya Mio Kamu tuh sangat sabar Jadi Saya akan memberikan Satu permintaanmu Baiklah Saya Izin pulang dulu ya Mio Iya Malaikat Hati-hati Wow Malaikat itu sangat baik sekali Kira-kira beneran gak ya Aduh Semoga beneran Soalnya aku pengen punya rumah yang bagus Tuhan Rumah ini dijual kan Saya membeli 500 juta kan Sebenernya bukan 500 juta sih Tapi gak apa-apa deh Buat kamu Kamu kan kucing Yaudah Saya beli ya Terima kasih Bye-bye Nah Berarti rumah ini Sekarang sudah menjadi Melik Mio Kan saya disampaikan Kepada Malaikat Sumpu membeli rumah ini Baiklah Sepertinya rumah ini Sangat bagus sekali Dan sangat kokoh Saya akan memberi tahu Kepada Mio Dan kakaknya Semoga mereka suka Dengan rumahnya Karena rumah ini Juga sudah dihengkapi Dengan mobil Nah Sepertinya ini Mio Halo Kamu Mio kan Iya saya Mio Kamu Cat Butler Ya tapi Kenapa Cat Butler Ada jetpack Saya bukan Cat Butler Saya adalah orang Yang diturunkan dari lagi Dan untuk memberikan rumah dia Yaitu berupa rumah Karena Tadi Malaikat bilang Katanya Kamu ingin rumah Baiklah Sekarang Saya akan memberikan kamu rumah Karena Kamu kan anak yang baik hati Dan sabar Oke deh Tapi aku bilang gak kakakku dulu ya Kira-kira kakak di mana ya Coba deh Aku tanya dulu Oh di gambar mandi ya Ya om Oke om Terima kasih Kak Kakak Kenapa Mio Manggil-manggil Masuk aja Ayo kak Ikut aku Katanya kita mau dikasih rumah baru Hah Rumah baru Dikasih siapa Mio Gatau kak Katanya sih dari langit Hah Dari langit Iya kak Itu dia orangnya Kok mirip Cat Butler ya Iya Tapi saya sebenarnya bukan Cat Butler Saya adalah orang yang diturunkan dari langit Untuk memberi anda rumah Sekarang ikuti saya untuk mengetahui rumah baru anda Ayo ikuti saya Rumahnya ada di depan polisi Hah di depan rumah polisi Itu kan rumah mahal Rumahnya juga besar sekali Lebih besar dari rumah lama Iya Tapi saya tidak tahu Karena saya tuh hanya menyampaikan saja Dan memberi tahu alamat rumahnya Dan hanya membeli rumahnya Tetapi bukan saya yang tahu Oh gitu ya Em Terima kasih ya Karena sudah memberikan kita rumah Iya Tapi kalian harus lebih berterima kasih kepada malaikat Karena malaikat telah memberi tahu saya Kalau malaikat tidak memberi tahu saya Mungkin Saya tidak bisa mengenal anda Dan tidak bisa memberikan anda rumah Ini dia rumahnya Wow Ini ya rumahnya Besar sekali Ada mobilnya juga Wow Tamannya sangat besar Ini beneran rumah saya Hah Ada sepeda Mio suka sepeda Iya Ini semua rumah kalian Dan semua benda di sini Sekarang sudah milih kalian Rumahnya ini sangat kokoh sekali Oh iya Satu lagi Setiap rumah yang ada di rumah ini Sekarang milih kalian Yaudah Silahkan bersenang-senang Saya mau pulang dulu ya Dadah Wow kak Ternyata kita beneran dapat rumah ya Ini kamarnya bagus sekali Iya Mio Tadi kakak kira kamu hanya berbohong Ternyata beneran Wow Mio Ini kamar kakak Yang tadi kamar kamu ya Haha Tapi kan ada dua ranjang kak Jadi kita bisa barengan Jadi kita bisa barengkan dong Jadi kita bisa barengkan dong Iya sih Kamar mandinya bagus sekali Ada petapnya Dan disini Meja makannya bagus sekali Oh iya kak Saya akan memberikan satu permintaan kepada mereka Iya Yuta Kita udahan aja Aku juga capek Aku juga capek Eh bentar Ko si Mio Gak ada ya Coba deh aku tanya ke bapak aku Kan kakak Mio kerja disini Siapa tau Dia tau Pah Bapak Bapak tau gak Mio kemana Ko Berasaan di rumahnya gak ada orang ya Katanya sih Dia pindah rumah Tapi bapak gak tau Dia pindah kemana Coba deh kamu cari-cari Oh bapak gak tau ya Yaudah yuk Atom-Atom Kita cari aja Siapa tau kita nemu Masa kita tidak bisa membeli Aduh maksudnya Kita gak membeli Mio Masa sih Dia pindah Emang dia punya uang ya Kan dia orang miskin banget Masa dia tiba-tiba pindah Iya Yuta Kan Mio miskin Kan Mio miskin Hahaha Benar sekali Mio itu orang miskin Yaudah yuk Kita tanya-tanya orang sini Eh itu ada Mbak Kaswe tuh Kita tanya yuk Siapa tau Dia tau rumahnya Mio Coba kamu tanya Yuta Coba kamu tanya Yuta Mbak Mbak Kaswe Mbak Furuka Jangan lari Aku mau tanya Iya Yuta Kenapa sih teriak-teriak Mau tanya apa emangnya Mbak Kaswe Tau gak rumahnya Mio Kan katanya dia pindah Oh Mio Ini dia rumahnya Di depan polisi Di belakang rumahmu Itu yang bata Itu dia rumahnya Katanya sih baru beli Tapi gak tau sih Oh oke deh Mbak Kaswe Terima kasih Ayo Atam Atam Kita coba kesini Emang bener ya rumahnya Kan Mio miskin Kan Mio miskin Tapi rumahnya besar sekali Tapi rumahnya besar sekali Iya ya Atam Atam Tapi itu beneran Mio loh Mio lagi makan sama kakaknya Bajunya juga udah berubah Makanannya banyak sekali Coba deh kita masuk Assalamualaikum Mio Mio Maaf ya aku nyelonong Eh Yuta Ada apa kamu mau kesini Pasti kamu mau ngecek aku lagi Ya karena aku miskin Enggak kok Mio Tapi kenapa kamu mendadak Jadi kayak gini Rumahnya bagus Makanannya juga banyak Dikasih sama malaikat Ayo Atam Atam Kita coba Apakah bener ya yang dibilang Mio Dikasih malaikat Coba deh kita manggil-manggil malaikat Iya Yuta Mari kita coba Mari kita coba Malaikat yang baik hati Aku mau dong kayak Mio Kalau bisa sih Sepuluh kali lipatnya Soalnya aku kan orang terkaya di Sakura Aku juga mau Aku juga mau Hah anak-anak itu manggil aku Tapi kan itu anak-anak yang ngebuli Mio tadi Hei kamu Ngapain ya kamu manggil aku Pasti kamu juga mau satu permintaan kan kayak Mio Hehehe Iya malaikat Aku mau satu permintaan kayak Mio Aku mau minta rumah yang besar sekali Sepuluh kali lipatnya dari ini Boleh kan malaikat Please Tidak Kalian itu tidak boleh Kalian kan sudah membuli Mio Sebagai hukumannya Kalian akan diberikan kesialan Selama satu tahun berturut-turut Kalian akan selalu berjalan nabrak Dan kalian akan selalu dikejar anjing Hah Aku sama Atom Atom juga kan Enggak Kamu sendirian Atom Atom juga terkena Tapi tidak separah kamu Yuta Hah Masa cuma aku doang sih Atom sama Atom Kenapa pandangan aku jadi gabur gini Jadi semuanya gini Aku jadi jalannya nabrak-nabrak Atom Atom Kenapa kamu enggak sih Cuma aku aja Kan kamu yang salah Yuta Kan kamu yang salah Yuta Aduh Kok aku jadi nabrak-nabrak gini terus sih Ih tapi kan kalian juga salah Kenapa cuma aku aja sih yang sial Em Perasan kalian semua juga ngebully Yuta di belakangmu anjing Hah Anjing Aduh Sana Us-us Pergi anjing-anjing Aduh Ngapain sih kamu ngejarin aku Eh Atom Atom Kenapa kamu enggak digejar sih Cuma aku aja Aduh Aku harus lari kilat nih Aku udah cepet banget tuh Tolong-tolong-tolong guys Jangan digejar anjing Aduh Oke guys Sampai sini dulu ya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Bye Sial Kna baka aku sih Kna baka aku sih Kenapa lu 취j